Semenjak Bahtera rumah tangga yang dibangun bersama Paula Verhoeven berada di ujung tanduk, segala sesuatu yang berkaitan dengan Baim Wong seolah tak henti-hentinya jadi perbincangan yang menarik di kalangan warganit. Termasuk sikapnya terhadap Paula juga tak luput dari sorotan dan bahkan menuek kritik pedas dari netizen. Biarrf ngeluh setidak penasaran dan bertanya-tanya berhal tersebut. Berikut ini beberapa sikap Baim Wong terhadap Paula Verhoeven yang tuek kritik pedas dari netizen. Membandingkan Paula dengan orang lain Muhammad Ibrahim Bin Joni Jailani atau yang akrab disapa dengan Baim Wong sempat melakukan tindakan yang dinilai kurang terpuji. Lebih jelasnya aktor kenaman tanah air tersebut membandingkan sang istri Paula Verhoeven dengan istri temannya yang bernama Nagita Slavina. Ia mengatakan sama istrinya untuk bisa sabar seperti Nagita Slavina. Dalam kesempatan lainnya, Baim Wong juga membandingkan rasa masakan istrinya dengan Nagita Slavina. Menurut Baim, kemampuan memasak istrinya masih jauh di bawah Nagita Slavina sehingga rasanya masih kurang lezat. Membuat konten yang berlebihan Diketahui Baim Wong termasuk salah satu dari artis yang mencoba mengais rejeki lewat menjadi seorang YouTuber. Ihtiar yang dilakukan Baim pun membuahkan hasil yang manis. Terlihat dirinya termasuk salah satu di antara artis yang mendapat penghasilan fantastis dari YouTube. Kenanti demikian tidak semua konten yang disukuhkan olehnya mendapat respon positif dari penonton. Karena ada sebagian konten yang dipertontonkan dinilai berlebihan. Seperti konten peringkat DRT yang dilakukan olehnya sempat menuai kejaman dari warganit. Tidak cukup sampai disitu saja. Ketika membuat konten menyuruh istrinya memakan keripik pedas juga dikritik habis-habisan sama netizen. Sebab akibat memakan camilan tersepengumpat Paula hingga penangis saking tidak kuat menahan rasa pedasnya. Kurang perhatian terhadap perawatan tubuh Paula Dalam satu kesempatan Paula Verhoeven berbincang-bincang santai dengan Nagita Slavina tentang sesuatu yang berkaitan dengan kecantikan. Dalam hal ini Paula mengaku kepada Nagita Slavina bila pada saat melakukan perawatan menggunakan uang sendiri. Lalu Paula bertanya kepada artis yang disapak gigi itu apakah ketika perawatan menggunakan uang sendiri atau ada uang khusus dari suami. Mendengar pernyataan yang demikian itu, kemudian ibu Ryan saat tersebut mengaku jika dirinya dikasih kartu kredit sama suaminya untuk melakukan perawatan. Obrolan dari kedua artis fenomenal ini mendapat respon yang kurang baik dari netizen. Mereka mengatakan jika Baim Wong kurang perhatian terhadap perawatan tubuh sang istri. Beri komentar buruk terhadap penampilan Paula Yang usianya kini menginjak ke 43 tahun, Baim Wong sempat memberikan komentar yang tidak elok terhadap. Terhadap penampilan sang istri, Paula Verhoeven. Menurutnya, riasan wajah sang istri kala itu tidak sesuai seperti yang diinginkan, sebab alisnya seperti animasi sincan. Baim Wong juga mengemetari postur tubuh dari wanita yang telah menemannya selama kurang lebih 6 tahun tersebut. Menurutnya, berat badan dari Paula dirasa semakin bertambah, sehingga terlihat kurang menarik. Perkataan dari Baim tersebut membuat netizen jadi geram dan menjemput jika Baim hanya bisa mengkritik saja tanpa memperhatikan dan memberikan suntikan uang untuk kecantikan istrinya. Tertawa saat disebut calon duda Letaknya Bahtera rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven juga menjadi perhatian Nikita Mirzani. Dimana artis yang dikenal dengan tingkan yang penuh kontroversial itu mengatakan jika Baim Wong adalah calon duda. Mendengar pernyataan dari Ibunda Loli tersebut, Baim hanya tertawa lepas. Tetapi aksi Baim yang diminginkan itu justru mendapat kritikan pedas dari netizen. Menurut mereka, seharusnya prokmatika dalam rumah tangganya tidak dijadikan bahan tertawaan. Sampai disini dulu ya guys, jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih.